Halo semuanya, saya Bang Tutorial ini adalah suara saya yang dibuat menggunakan AI Text-to-Speech. Halo semuanya, saya Bang Tutorial ini adalah suara saya yang dibuat menggunakan AI Text-to-Speech. Halo semuanya, saya Bang Tutorial. Ini adalah suara saya yang dibuat menggunakan AI Text-to-Speech. Di video update YouTube 2024 kemarin, saya sempat mention bahwasannya, Tahun depan nanti konten-konten yang kita bikin menggunakan AI itu bakalan sulit banget untuk dimonetisasi Dan ini betul banget kalau misalkan konten teman-teman itu 100% dibikin menggunakan AI Misalkan videonya pakai AI, gambarnya pakai AI, terus suaranya juga pakai AI Nah kalau 100% pakai AI seperti ini itu memang bakalan sulit banget untuk kita monetisasi Beda cerita kalau misalkan videonya teman-teman rekam sendiri, gambarnya kalian bikin sendiri Tapi karena teman-teman nggak punya peralatan buat ngisi suara, jadi suaranya kita ganti pakai text-to-speech misalkan Nah kalau misalkan seperti ini itu masih boleh banget teman-teman Jadi AI itu boleh dipakai hanya sebatas alat bantu buat bikin konten, jadi bukan alat yang kita pakai buat bikinin konten Nah di video kali ini saya punya rekomendasi AI text-to-speech atau AI untuk merubah tulisan menjadi suara Namanya adalah Top Media AI Nah dia ini keren banget teman-teman, jadi dia ini punya banyak banget template suara yang bisa kita pakai nanti buat ngisi suara kita Dan yang kerennya lagi, dia ini nanti juga bisa kita pakai buat menirukan suara kita ataupun menirukan suara orang lain Top Media AI ini dia online ya teman-teman, jadi nanti kita nggak perlu install aplikasi segala kalau misalkan kita pengen pakai Dan bagusnya online seperti ini kita nanti juga bisa akses dia melalui HP ataupun lewat PC gitu Oke langsung aja saya akan tunjukin gimana cara pakainya Jadi nanti pertemuan-teman pastikan teman-teman sudah buka halaman websitenya Untuk linknya nanti kalian bisa cek aja deskripsi video ini Nah jadi untuk tampilan dari text-to-speechnya dia kurang lebih seperti ini ya, dia simple banget tampilannya Jadi nanti untuk tulisan atau naskah itu kita bisa masukin di bagian sini teman-teman Oke kalau misalkan tulisannya sudah, selanjutnya untuk pengisi suaranya kita bisa pilih di bagian sini Nah disini banyak banget nih pengisi suara yang bisa kita gunakan Tapi sebelumnya pastikan untuk bahasa ini teman-teman sudah ubah sesuai bahasa yang kalian masukin tadi Contoh bahasa Indonesia berarti disini kita pilih juga bahasa Indonesia gitu ya Kalau misalkan sudah selanjutnya tinggal kita pilih aja pengisi suaranya Nah disini banyak banget ada selebritis misalkan, ada tokoh animasi Terus bisa juga pengisi suaranya dari film gitu ya, dari games Misalkan kayak Genshin Impact, nah ini banyak banget teman-teman Nah contoh aja deh misalkan kita pilih suaranya ISO speed gitu ya Kira-kira nanti hasilnya bakalan seperti apa gitu Nah disini kita juga bisa atur kecepatan dan juga volume-nya Oke contoh aja kayak gini, kalau sudah kita klik confirm Setelah itu langsung aja kita klik convert untuk merubah tulisan ini menjadi suara teman-teman Oke sekarang kita akan coba preview hasilnya seperti apa Hai semuanya saya Bang Tutorial Di video kali ini saya akan merekomendasikan sebuah alat untuk merubah tulisan menjadi suara yang keren banget Lumayan mirip gitu ya dengan suaranya ISO speed gitu Nah tapi kalau misalkan teman-teman merasa kayaknya agak kurang cocok nih Nah kita bisa ganti lagi dengan cara pilih di bagian sini Contoh aja suaranya Mr. Crab misalnya nih Terus kita confirm dan kita convert ulang Hai semuanya saya Bang Tutorial di video kali ini Saya akan merekomendasikan sebuah alat untuk merubah tulisan menjadi suara yang keren banget Nah seperti yang saya sebutin sebelumnya Jadi di top media ini dia juga bisa kita pakai nanti buat menirukan suara kita ataupun suara orang lain Nah untuk fitur itu bisa teman-teman akses melalui voice clone yang di bagian kiri Nah disini ada dua metode yang bisa kita pakai nanti buat menirukan suara kita Bisa kita upload aja sampel suaranya Atau kita juga nanti bisa rekam suara kita melalui fitur yang sebelah sini teman-teman Nah jadi nanti ketika kita rekaman pastikan teman-teman sudah baca naskah yang ada di bagian sini Tapi biar lebih enak kita mungkin akan coba lewat upload aja kali ya Karena kebetulan disini saya sudah siapin beberapa sampel suara saya Nah disini kita bisa upload sampel suara maksimal sampai 25 sampel suara gitu Jadi makin banyak sampel suara yang kita upload hasilnya juga nanti bakalan lebih bagus Nah contoh aja disini saya coba upload 3 sampel suara aja ya Kalau sudah kita bisa klik start cloning yang ada di bagian bawah Oke kalau misalkan sudah selesai jadi preset suara kita tadi kita bisa kasih nama nih teman-teman Contohnya aja bang tutorial 2 deh misalkan Karena kebetulan kemarin juga saya sudah sempat bikin cloningan suara saya gitu Nah sekarang cara pakainya gimana? Caranya gampang Kita bisa balik lagi ke text to speed tadi Terus di bagian preset suara kita bisa masuk ke bagian my voice Nah di bagian sini kita pilih aja preset suara yang barusan kita bikin Yaitu bang tutorial 2 ya Nah sekarang kita confirm dan kita akan coba hasilnya seperti apa Hai semuanya saya bang tutorial Di video kali ini saya akan merekomendasikan sebau alat untuk merubah tulisan menjadi suara yang keren banget Oke untuk cloningan suara kita kurang lebih seperti itu ya teman-teman Jadi menurut saya sih untuk hasilnya lumayan mirip banget gitu ya dengan suara saya gitu teman-teman Jadi nih kalau misalkan teman-teman mungkin pengen ngisi suara video kalian gitu ya Tapi kalian males rekam-rekam suaranya ini bisa banget nanti pakai bantuan top media AI ini buat ngisi suara di konten kalian So kurang lebih seperti itu untuk video kali ini dan kalau misalkan teman-teman mungkin punya pertanyaan Ataupun pengen request video tutorial lainnya boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah So thank you banget buat teman-teman udah nonton kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya Sub indo by broth3rmax